Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada nih, ada live. Halo guys. Nah, jadi nggak ada yang tanya. Sip, aman? Halo, halo? 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 Ini anaknya gimana ya? Gue terusin aja deh. Sini. Ini kalo emang suaranya ada yang mengganggu, tolong dikasih tau ya. Oke, oke. Ini sebenernya gue cuma mau ngisi live doang. Karena gue dikirimin switch. Ini, ini. Gue dikirimin switch sama Oma Able. Dari FHC Store. Ini switch Skylum. Coba, ada yang udah dibuka sih. Ini switch Skylum. Ini switchnya tactile. Nggak keliatan ya? Nggak ya? Oke. Pokoknya gini nih. Ini gue coba cek dulu. Ini Skylum. Bentar. Sebentar. Eh, lupa. Wah, Keychron. Iya, hari ini korban gue adalah Keychron. Karena Keychron itu punya suara yang gue nggak suka. Ada suara ininya nih. Kayak ada high pitch-nya gue nggak demen. Jadi, setelah gue survei keyboard-keyboard kantor yang paling nggak suka tuh itu. Dan kebetulan emang Keychron baru-baru ini gue pake. Walaupun dibajak sama editornya Detective Aldo ya. Si Peto. Tapi. Karena suaranya gue kurang demen suara switch bawaannya. Jadi gue ganti sama si switch Skylum ini. Ini tactile. Kemarin sih gue coba enak banget suaranya. Gue sempat ganti lah ke beberapa sini. Cuman gue cabut lagi. Ganti sini. Kedengeran nggak sih suaranya? Nih. Gue tuh kurang jaman. Ada kayak suara klak-klak-klak-klaknya itu gue kurang suka. Nah ini tuh. Skylum. Apa ya? Skylum switch. Apa sih namanya nih? Skylum switch yang. Kok nggak ada warna gue di sini ya? Warnanya keren gitu. Tapi di shadenya tuh nggak ada yang warna keren. Rose kali ya. Warna rose kali ya. Karena ini beratnya tuh sekitar. Warna katalus tuh. Sekitar 68 gram kok nggak salah. Apa 60 gram sih. Ingat gue. Kata dia. Cuman. Nah sama. Di bawaannya key crown ini kan dia pake gutteron brown. Nah ini tuh kalo lo bisa liat. Ini tuh ada wobble. Nah itu gue kurang demen. Nih. Goyang banget. Untuk switch bawaannya. Karena. Nggak tau ya. Kalo gue liat sih karena. Kakinya cuma satu doang sih. Cuman yang di tengah doang. Gue kurang ngerti sih switch-switch-switch-an. Tapi karena. Gue ngerasa enak. Gue ganti aja ya kan. Nggak tau kalo abis ini dimarah-marahin sama lo orang ya. Tapi. Sekiranya begitu. Ini gue dapet dari. FHC store. Switch Skylung ini. Gue kurang tau untuk harganya. Seinget gue tuh. Kemarin gue udah kasih tau tuh sekitar 5 ribuan. Satu switch-nya. Seinget gue ya. Seinget gue tuh 5 ribuan. Dan. Supposed to be ya. Sekitar segitu. Harganya. 5 ribu pas lah. Start dari segitu. Tergantung toko juga. Karena yang masuknya emang si FHC store ini. Ini gue bawa. Ini gue pake. Key caps puller yang sangat tidak proper. Ya. Seperti punya Louis yang sangat fancy itu. Ini gue ngambil switch pullernya dari. Keyboard. Kanibalan. Nggak tau. Gue nemu aja. Nggak tau ini keyboardnya Louis apa keyboardnya Jordi. Gue nggak tau. Pokoknya. Ini ada key caps puller. Gue. Gue sikat. Bang. Punyaku sih. Diganti switch masih ada suara itunya sih. Menurutku. Mesti diganti peredam di alas bawahnya. PCB-nya itu untuk peredam. Supaya lebih pakem juga. Oh iya. Soalnya gue ngeliat yang Keychron itu. Eh. Gue ngetes yang Keychron kemarin. Suaranya sih ilang. Suara si. Grecek-greceknya itu. Karena Keychron itu. Basenya itu kan. Udah aluminium ya. Apa platnya. Walaupun base bawahnya masih plastik. Ini kayaknya kenceng banget nih. Ini plastik. Tapi ini ada aluminium. Terus di plate tengahnya tuh aluminium. Nah gue nggak ngerti kenapa switch bawaannya tuh ada suara kelacak-kelacak itu. Gue kurang demen. Cuma kemarin gue tes ganti switch-nya si Skylong ini sih udah soft. Dan suaranya jadi lebih enak. Jauh lebih bulet gitu loh. Paling. Spacenya aja sih perlu dikasih tab. Tab kertas. Untuk tabnya. Gue pake masking tab. Kertas gini. Pujuk. Logitech ganti sekalian. Ini. Ini membran gila. Ini membran. MX Key. Ini seberharian gue pake MX Key. Buat. Apa ya. Yang edit. Ngetik gitu. Karena full size. Terus. Kan gue minta low profile-nya si Louis tuh. Yang key crown. K2 kok nggak salah ya. Yang low profile. Tuh orangnya nyimak tuh. Nyimak ngap. Kurang aja yang masih gerak si Louis tuh. Dia. Apa. Gue minta sama dia tuh key crown yang. Yang low profile-nya itu. Gue lupa nama key crown apa ya. Key crown. K2 kok nggak salah apa K3 ya. K2. Eh K3 ya. Yang low profile. Itu. Dia. Bilang dia punya dua. Gue minta satu. Minta satu lu. Ntar switch-nya gue ganti sendiri. Yang mana aja yang lo nggak suka. Eh. Nggak dikasih-kasih. Yaudah lah. Gue pake MX Key. Karena low profile dan juga full size. Gue pake MX Key. Dan memang kalo dari si Jordi sendiri sih. Emang ada rasa pegel kalo ngetik script kepanjangan ya. Kalo gue suka karena emang dia mirip keyboard laptop. Apalagi akhir-akhir ini gue pake. Ini kenapa switch-nya ngikut nih. Akhir-akhir ini gue pake. Macbook Pro. Dan gue emang ketagihan sih. Ngetik di atas. Laptop ya. Dan emang keyboardnya Macbook emang sakti sih. Punya aku K8 sih tapi. Ah bisa dicoba nih switch-nya. Iya beli aja sebiji. Gue sempet beli switch sebiji-sebiji tuh banyak. Ini Gatero Optical. Gatero Optical. Gue nyari. Gue cobain yang brown-nya sih enak. Cuman keyboardnya itu gue lupa. Gue taro mana kayaknya di atas deh. Gatero yang gue ganti setengah-setengah itu. Jadi ada yang gue taro. Ada yang gue taro brown. Ada yang gue taro blue. Ada yang gue taro red. Ada yang gue taro. Ada yang gue taro. Optical black. Uh. Macem-macem dah. Karena gue beli banyak gitu kan. Sambil nyari-nyari. Eh gue dikirimin nama si. Om A bleh. Ini Skylung tactile. Emang gue request juga sih tactile. Cuman waktu itu gue request dia itu. Kalo bisa sekalian om. Kasih yang. Keyboardnya yang baru. Yang paradox. Karena ada yang baru. Gue suka banget. Gue gak tau udah rilis apa belum. Sekalian. Eh gue dikasih switch-nya dulu. Kata dia yaudah. Lo bebas pake keyboard apa aja. Terus gue liat yang. Plate-nya aluminium. Kan. Sepengetahuan gue yang sangat minim ini kan. Aluminium itu. Bagus ya suaranya ya. Karena gue cobain punya Louis. Aluminium bagus. Gue cobain punya David. Brace plate bagus. Yang penting besi gitu kan. Yaudah key crown kok sikat. Bang kan gue awam dalam dunia per keyboardan. Hal yang perlu diperhatikan buat nyari mechanical keyboard. Itu apa ya. Gue juga awam. Tapi seenggaknya. Ya kalo gue ya. Nyari mechanical keyboard. Yang pasti gue tau. Plate-nya apa dulu gitu kan. Eh. Plate-nya apa dulu. Switch-nya apa dulu. Keycaps-nya apa dulu. Karena gue gak terlalu suka ABS. Gue suka PBT. Gue gak terlalu suka teksturnya ABS. Dan suaranya gue juga gak terlalu demen. Gue lebih suka. PBT. Dan. Switch-nya sih. Gue lebih suka yang tactile. Kalo bisa tactile-nya tuh kayak. Mencet saklar lampu gitu loh. Yang keras. Karena gue heavy typer banget. banget. Dan. Dan. Kalo gue pake keyboard-keyboard yang linear gitu. Suka kepencet sama gue. Dan. Gue pake. Tectile. Ini sebenernya bawahnya udah agak teron-bron ya. Nih. Udah. Tectile cuman gak seberat itu. Gue kurang demen. Karena suka kepencet juga sama gue. Dan ada suara kercek-receknya itu. Gue gak tau kenapa. Gak tau lo perhatiin. Gak tau lo perhatiin. Gak tau lo perhatiin. Gak tau lo perhatiin. Mungkin cable. Karena. Gak tau lo mau nyari yang wireless. Yang wireless tuh agak tricky. Walaupun. Ya sekarang udah mulai sering lah. Lo nemu keyboard-keyboard yang wireless. Dan murah. Kayak keychron sendiri. Gue pilih keychron. Karena dia wireless-nya. Bisa dua. Bisa dongle. Bisa bluetooth. Dan. Mana ya keycap. Nah. Switch puller gue aja ini bro. Bawaan box. Cuman selempeng aluminium. Kalo salah pencet. Berdarah ini tangan. Ganti switch apa will? Gue ganti ke. Skylung. Skylung krem. Harusnya. Eh. Tadi gue liat Skylung rose. Namanya. Skylung rose. Mechanical switch. Dan. Nah ini nih yang gue liat nih. Nih. Kakinya tuh ada. Tiga. Yang tengah. Dan lebih stabil gitu. Pas gue colok ke keychron. Gak bisa fokus lagi. Thank you nih. Nah. Pokoknya gitulah. Kaki ada tiga. Terus lebih stabil. Ini. Akan menjadi perjalanan yang sangat pegel ya. Coba gue ganti aja. Kabel angle-nya gue ganti. Ganti kayak. Gaudah enak. Ke. Sini. Kabelnya nyangkut. Sorry guys. Sorry guys. Goyeng-goyeng guys. Nah. Kayak gini nih. Eee. 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 Lebih enak. Apa sama aja. Buat gue sih lebih enak ya. Posisi duduknya. Nah gue geser dikit deh. Nah. Lebih enak. Lebih enak ya. Gak ketutupan tangan ya. Ngapain jer. Ngapain jer anjing. Itu Logitech enak gak bang? Kalau buat gue sih enak ya. Kalau buat gue. Apalagi gue suka ngetik di laptop. Dan gue suka yang low profile gitu. Jadi buat gue enak-enak aja. Dan. Kalau Jordi sih dia pegal kalau ngetik panjang. Walaupun hari-hari enak. Tapi kalau ngetik panjang. Ya emang gak bisa dipungkiri sih. Karena switch-nya rendah juga kan. Eh switch-nya rendah. Keyboard-nya juga pendek. Hati-hati pakai cooler gitu buat switch-nya. Hahaha. Iya kemarin ada yang sampai pecah coy. Gue gak punya switch cooler yang proper. Yang punya tuh Louis sama Sony doang. Soalnya gue gak terlalu. Gimana-gimana sama keyboard ya. Yang penting enak. Udah gue pakai aja gitu. Yang penting gue ngerti lah. Dikit-dikit. Masalah keyboard. Jadi kalau. Ketemu orang yang suka keyboard. Bisa ngobrol. Eh ya layout. Bener-bener. Itu kata si Larissa Gita. Bener-bener. Lihat. Sekalian apa yang 60% ya. Gue sih 67. Oh itu. Layoutnya dulu 65% aja cukup. Buat. Butuh. F-row. Atau butuh numpet. Yang baru-baru ini gue suka itu. Layout 68. Eh. Ya 68. Tapi exploded. Gue lagi demen tuh. 68 exploded. 60 kalau gak ada aero bisa meledak pala gue. Iya. Susah tau kalau pakai Excel apalagi ya. K6 ada dua tipe ya bang. Nah itu. Gue kurang tau. Ini gue nyomot dari meja Jordi. Ini K6 gue hasil colongan nih. Oke noted berarti 60 tuh lebih ke fungsi gaming doang ya. Lebih ke hemat space aja sih 60. Lebih ke. Ini. Jordi gak mau join Discord aja nih. Biar kita ngobrolnya enak. Jadi lu gak perlu mencet. Gak perlu ngetik. Tinggal baca dan ngobrol. Ini kayak gini-gini nih. Gue suka kesel nih. Soalnya kan keras ya. Dan gue kan orang kasar ya. Dia suka gue jambak gitu loh. Cuma gue takut kena PCBnya. Ya. Semoga. Selesainya ini. Tidak ada yang bermasalah ya. Switchnya ya. Tidak ada yang robek juga motherboardnya. Gue yakin lu pasti ngeliatnya ngilu. Tapi gue gak. Gue biasa aja. Ini abang-abang yang mega main podcast ya. Atau mirip doang. Emang gue ya. Produsernya. Lo mau full size kalo miring juga gede. Itu tempat glide mouse. Iya sih bener. Tapi kadang lumpetnya suka nabrak perut kalo gue. Tengah nyoba kasem-kasem gitu. Tapi gak mudeng-mudeng tentang hal keyboard. Ya pelan-pelan lah ya. Dari beli mechanical keyboard dulu. Yang bisa hotswap ya kan. Halo halo. Sangat kenal halo. Gak mau lanjut kerja. Hehehe. Gitu lujur. Ditinggalin aja gue. Kan orang kangen jor sama lu jor. Ini akan menjadi live ganti switch yang paling ngilu. Untuk diliat ya udah gue ganti dulu. Gampang-gampang dulu. Kok gak ngerti kenapa bisa sekeras itu. Gue gak ngerti sih apa yang bikin switch itu susah ditarik. Karena diliat dari fitnya pun 1 banding 1. Dan kadang-kadang suka nemu yang keras itu gue gak ngerti kenapa. Melek jangan ngerti. Ini siapa nih adminnya? Rasis banget nih. Ganti susah pambang. Skylung Rose. Jangan pake arrow key. Mouse gue 90 juta DPI. Geser dikit langsung mental ke layar sebelah ya. Sekali buka switch switchnya rusak. Itu kenapa will? Sekali buka switchnya. Sekali buka switch switchnya rusak. Itu kenapa will? Wah gue kurang tau tuh. Nah ada klinkitek ID. Anda di Discord mana? Oke otw kan. Gue masuk Discord kan. Nah ini ada yang nemenin nih. Jadi ada exportnya nih. Bentar ya gue pake headset. Gue kecilin dulu back soundnya. Gue masuk ke Discord TLM. Gue gatau nih CTD siapa yang pegang akunnya. Bisa John Mack. Bisa Louis. Ya kan? Gue kurang tau tuh kenapa bisa rusak tuh. Gak akan kena PCB sih kalo cuma narik. Oh kalo masang switch tapi pinnya miring baru masalah. Oh I see. I see. Kalo pin bengkok sih gue udah... Wah gosip pengalaman banget sih sama pin bengkok sih. Prosesor Ryzen 3600X kantor tuh bengkok setengah tuh pinnya. Gue lurusin satu satu tuh. Astaghfirullahaladzim. Empat jam gue ngelurusin tuh pin. Dan Alhamdulillahnya stabil ya. Gak ada masalah tuh prosesor. Gue ngelurusinnya nih tipsnya ya. Gue ngelurusinnya tuh pake. Nih. Pinset buat Vap. Nih pinset buat Vap. Gue beneran pake ini. Sama gue pake... ...obeng minus yang buat... ...obeng kecil. Yang buat emang buat bongkar handphone, laptop gitu-gitu. Itu sedikit tips untuk meluruskan pin prosesor yang mengkok. Tapi kalo copot no cure. Gue belum tau cara benerinnya. Selamat malam. Selamat malam. Wah ini John Mack. Eh ini gue apa nanya sih? Bukan Jordi. Nanya lu Jordi. Ah gimana sih? Hehe production gue kurang ngerti. Sorry. Sakit tuh kalo nyabutnya pake switch puller yang itu. Emang iya ya? Kenapa? Kenapa John? Kenapa Mack? Ya karena pegangannya pendek. Udah sesimpel itu doang. Tapi untuk ke switchnya nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Cuman masalahnya kan yang jadi masalah itu sebenernya tiga ya. Itu bawaan dari pabrik tuh kayak macam bonus. Jadi benernya tipis. Terus. Apalagi kalo tangan udah gampang basah itu kan. Kayak dipegang juga nggak ada gripnya. Oh. Kedua. Kedua. Kalo lu biasanya pake keyboard yang. Couch swap. Terus nggak pernah diganti. Gitu. Gue nggak tau ya kalo keycorn seberapa keras ya. Tapi. Tipikalnya tuh. Switch yang baru pertama kali dipasangnya tuh. Masih. Keras banget. Kalo dicabut. Jadi kalo lu pake tangan itu. Terus. Bisa sampe switchnya rusak. Atau. Ngariknya susah. Ya maklum. Gue nggak tau kenapa itu keras banget. Sama. Sama ketiga. Ya itu. Kalo nyabut switch itu. Benernya kalo dia belum pernah dicabut pertama kali. Benernya. Ada. Suka kesalahan beginner tuh adalah. Yaudah. Pokoknya tarik ke atas. Ya kan. Tapi trik yang sering gue temuin tuh. Adalah lebih gampang buat lu nge-wiggle dulu. Sebelum lu. Narik. Kalo misalkan lu narik gitu. Terus. Bodi keycapnya kan. Biasanya kalo keycap dari keyboard bawah. Cukup tipis ya. Malah jadi bengkok. I see. Kalo gue kan udah terbiasa ngurusin komputer ya. Hal-hal wiggling-wiggling itu. Sudah menjadi makanan hari-hari gue. Apalagi 24 pin. Gue nggak tau siapa yang bikin 24 pin itu. Sekeras itu buat Mobo. Gue sih so far nggak ada masalah ya sama keycap puller ini ya. Mungkin karena tangan gue kuli atau kulit gue tebel gue nggak tau kenapa. Sebenernya. Sebenernya. Switchnya oke. Pullernya. Tapi kayak. Ya kalo lu bakal sering bongkar-bongkar gitu. Oh nggak. Nyari yang lebih panjang gitu. Kayak. Tapi kalo kayak. Ya cuman ganti sekali kayak lu sekarang. Yaudahlah ya gitu. Hmm. Lebih proper lah ya. Kalo lu sering nyabut-nyabut ya. Iya. Iya. Gue rasanya setelah live ini gue akan sering nyabut suci keyboard. Oke. Terus kalo lu nyabut gitu. Kan kalo bengkok dilurusin nggak ada masalah dong. Nggak ada masalah. Cuman. Emang. Ada. Umurnya lah. Jadi kalo lu sering bengkokin. Lurusin. Kayaknya. Katanya bisa putus. Cuman. Sejauh ini. Gue sih belum pernah. Sampai putus ya. Oh ya emang. Kalo besi itu. Kalo emang sering lu bengkokin. Emang dia akan. Bakal banyak micro crack. Di bagian itu. Iya. Jadi emang. Pak ini kayaknya. Discord kita double deh suaranya ke stream. Masa sih? Ada yang bilang. Iya. Dari mana? Eee. Karena. Waktu lu buka input discord. Suara lu juga masuk ke situ. Jadi. Stream lu ada suara mic lu. Sama. Input discordnya juga. Emang iya ya? Oh baru tau gue. Eee. Bentar bentar. Iya. Bisa double sih. Eee. Wait a minute. Diva nanya. Cara ganti yang bukan hotsop gimana? Disholder. Disholder. Kalo itu. Uff. 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 Udah ga double sekarang lu suaranya. Di gua ya. Di lu udah ga? Oke. Iya. Gua ga tau kalau di stream. Sambil ditahan dari belakang PCB biar aman. Oh. Gitu. Ini ada satu sih yang keras banget sih. Kurang ajar emangnya. Oke. Sip. Aman. Soalnya kan. Sayang juga ya kalo Gateron Brown nya rusak ya. Karena lumayan mahal juga Gateron Brown. Eh. Kegedean suara Discord nya. Oh. Oke. Bentar bentar. Nah tapi. Tapi udah aman katanya suaranya. Jadinya. Oke. Ehm. Di LTT pernah. Benerin 5950x kah? Kalo itu sih gua belum berani ya. Dan alatnya juga kita ga proper. Orang gua aja benerin ya pake pin bekas. Pokoknya apapun yang tipis lurus dan keras lah gua pake. Itu buat benerin pinnya 3600x. Ya perlu tau ya. Itu kan benerin 5950x itu kan ada banyak tapi nya. Hmm. Satu. Itu dikirimin dari penontonnya. Ya kan. Iya. Kedua penontonnya ga berharap. Itu bener. Ketiga. Ehm. Kalo lu nonton videonya bener bener bener. Itu ga segampang itu. Mereka hampir tidak bisa menyelamatkan itu. Iya. Masalahnya ngepasta ulang sesuatu yang udah lepas dari prosesor itu sangat 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 lah. Sulit. Oh bukan. Waktu itu problemnya bukan di leadingnya. Problemnya pinnya udah dilurusin tetep ga kebaca gitu. Oh kontaknya ya. Iya terus pinnya tuh ada yang patah. Ehm. Emang harus salvage dari prosesor lain sih kalo kayak gitu. Iya. Tapi walaupun udah salvage. Ehm. 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 Kan tiknya kecil ya. Jadi nyol deret tuh kayak. Sulit banget. Iya sih. Soalnya sama toleransinya emang tiknya kecil banget emang. Ya gitulah. Yang masalahnya prosesor ya. Ehm. Mas Will bang yang mana? Ada di atas. Kadang agak susah bang. Dan bikin pecah switchnya kalo aku. Oh. Kalo tangan basah licin bang pake itu puller. Iya iya iya. Punya gua pin bengkok udah ga bisa dipake. Lah. Itu ganti susah apa? Ini Skylum Rose. Bener ga Mac? I think ya. Gua lupa juga serinya gitu. Soalnya tadi gua ngecek di ini. Skylum Rose sih namanya. Cuman double apa. Sanity check aja. Cek dulu. Bang kalo repaint case bagusnya pake apa ya? Pertama. Yang namanya besi. Jangan pernah lu. Pilok pake. Ehm. Pilok apapun yang lu temukan di store. Ehm. Di tone. Etc. Jangan pernah. Karena itu. Making new layer. Dan bikin. Toleransi besinya makin. Kecil dan bikin. Kadang-kadang. Ya. Susah aja gitu. Untuk dipake. Untuk repaint. Dan dia kan bikin layer baru. Dan itu bisa lepas. Gua sih nyaranin kalo lu emang serius. Mau nge repaint case nya. Case apa dulu. Ehm. Case apapun sih. Yang penting bahannya besi ya. Case apapun. Lu better. Jangan pernah pake amplas. Karena gak pernah. Sedalem itu. Kalo lu punya akses untuk sand blaster. Better sand blaster. Kalo gak amplas lu bisa sarian. Dan. Untuk ngecat nya. Gua saranin pake airbrush. Karena partikelnya lebih kecil dan. Lebih nempel. Ketimbang lu pake. Ehm. Ehm. Paint can. Apa. Macem pilok gitu gitu. Gak. Gak. Gak recommended sih. Dari selama gua hidup. Dalam repaint-repaint benda ya. Ehm. Besi tuh yang paling. Bawel kalo masalah ngecat. Makanya gua gak pernah mau nyentuh cat besi. Plastik oke sih. Ya kalo plastik masih gampang. Kalo lu. Ngamplas gak seharian lah. Plas. Ngamplas besi tuh capek banget coy. Gila. Asli. Itu Gater Brown. Ya bawaannya. Bawaannya udah Gateron Brown. Gater bawaannya. Ini apa sih? Keychron K6. Ini Keychron K6. Gue aja sampe gak tau nih keyboard apa. Gue udah pake lama banget padahal. Ah. Keras banget. Ini keyboard siapa? Keyboard Jordi yang gue curi. Menjadi keyboard gue. Karena dia. Udah punya play pers. Eh. Press play yang. Diganti. Switchnya jadi novel. 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 Kenapa? Kenapa Ana gak bilang ini punya saya? Lebih pendek. Oh iya. Tapi kan harus kronologis dong. Kronologisnya itu. Ini tadinya punya Jordi. Yang dikasih Louis. Yang dikasih Louis. Lalu gue cita. Jordi juga pake ini waktu itu. Karena dia pake Mac Mini. Dan dia gak. Dia cupu ya. Dia gak bisa nuker tangan dia. Antara Command, Alt, Control, dan Fn. Jadi dia harus pake keyboard. Yang ada. Keycapsnya ada Legend Mac-nya. Halo Bang Jordi. Udah ditulis ya di stream ya. Bukan Jordi. Anda salah orang. Jordi lagi ngurusin. Yang lain sekarang. Keras bener dah. Ini dah. Nape sih. Lu suka switch yang ringan apa yang berat bang? Kalo bisa. Beratnya tuh kayak mencet saklar lampu. Kalo bisa tuh. Switch keyboard tuh. Yang ketak, ketok gitu. Karena. Jari gue tuh. Kasar. Apa-apa tuh kasar gue. Ini gue gak cocok pake switch-switch yang ringan. Pasti kepencet sama gue. Itu aku. Bukan. Ini. Wih banyak juga yang nonton 61 coy. Halo 61 warga. 64 sekarang. Yang gue gak tau kenapa lu bisa nyasar disini. Gue pikir gak ada yang nonton. Kan tadi lu suruh reshare. Iya kan gue gak nyangka lu. TLG. Ya abis itu hostnya juga gue lagi kan. Gak pernah nongol. Tuh dipanggil tuh. Halo bang bukan Jordi. Halo bang bukan Jordi. Iya iya iya. Halo juga. Halo bang bukan Jordi. Udah dijual belum sih di topet? Ini switcher. Udah udah. Udah banyak yang jual kok. Skylung tuh O nya dua ya. Iya. Bukan Skylung ya. Tapi Skylung. Halo adanya Jordi. Bukan. Gue bukan adanya Jordi. Udah keluar sih. Obviously. Lu caranya Skylung switch. Keluar kok. Rekomendasi switch yang antara red sama brown. Wah. Maik apa Maik? Antara linear dan tactile. Saya sih. Dulu anak tactile berubah menjadi linear. I hate it so much linear. Bang Will kapan review game lagi? Gue udah gak. Gak review game gue. Taking so much. Too much time buat gue. Bang apa aja harus diperhatikan oleh seseorang yang masih dibilang newbie untuk memilih keyboard. Kasih Maik. Apa Maik yang harus diperhatiin Maik? Ntar gue salah lagi. Budget. Oh iya sih. Semua hobi emang mulai dari situ sih. Abis itu. Kebutuhan. Karena itu menentukan layout. Sama fitur. Udah. Mulai dari situ aja. Gak usah pusing pusing. Bahkan arah-arah lagi dong. Jangan jangan. Ini bukan sleepyhead. Tiba-tiba ada di beranda iseng-iseng sambil makan nonton. Menarik kayak live ini. Ech set. Bang kalau satu keyboard switchnya lebih dari satu gimana? Kayak misalnya tombol yang buat main game, yang linear, terus yang sisanya Itu kan terserah lu sih sebenernya Bebas sih Kayak gua pake... Gua ada keyboard gua yang paradoks, yang wireless tuh Apa namanya Gua lupa Layoutnya mirip ama Keychron K6 Wil, itu gua taruh di Discord, bisa lu drop-in di chat ga? Apa? Apa tuh? Link pembelian, biar orang yang pada mau beli bisa langsung mencet Oh iya bener-bener Nih nih yang mau beli nih, ntar ya Eh? Kayaknya gua pencet shift sih Wah, tangan gua bigo banget nih, kebiasaan pake Mac nih, asli Ketuker-ketuker Oke, gua pin, gua pin Pin pesan, oke Bisa Nah... Bang kalo satu keyboard switchnya lebih dari satu Itu yang gua lakukan di keyboard gua yang paradoks itu ya Jadi itu kan optical Semuanya gua pake linear Tapi di semua escape, alt tab, caps lock, shift, control Semuanya gua pake tactile Spacenya gua pake Gateron optical black Yang berat banget, biar ga kepencet Switch sekali, box jet, curse Kenapa switch sekali box jet itu curse? Berisik, I guess, ya itu clicky kalo ga salah Oh itu clicky Kel box jet Iya Itu asli code QR ga bisa di scan Emang iya? Gua bisa tadi Wait a minute, let me check Let me check ya Lu kalo demen yang berisik dan berat sih Abisah lu demen itu sih Kel box jet Eh gua suka tuh berisik, berat Ternyata ga sih, ga berisik sih Lebih ke Suara saklar lampu aja gua Engga bisa kok, bisa gua scan kok Ya jet, ya jet lumayan berat 70 gram picknya Dan ini clicky, ini bacot banget Ah Cuman gua lupa minusnya ada apa dengan switch itu Karena box Engga juga sih Soalnya box malah relatifnya lebih stabil Engga goyang-goyang Kalo lu berasa goyang-goyang ya Kayak yang sekarang ini kan Gaterno Brown nih goyang-goyang nih Semua keycapsnya nih Wobble banget nih Nah kalo lu berasa wobble mungkin lu naik Nyobain yang box mungkin agak berasa lebih stabil Nah Skylong ini engga lu Eh ini, kagak Mac Lu kemarin dicoba nyolok Gua udah coba nyolok Dan ga wobble sama sekali Stabil banget Dan suara aja Dari bodinya ngaruh sih Tapi maksudnya kalo lu mau stemnya Yang berasa Skylong pun masih wobble Oh Nah box tuh Lebih stabil lagi Oh Makanya kenapa ada kotaknya di luar ya Katanya gitu Oh Kayak switchnya Ada switch Eh switch Razers tau gua begitu deh Box deh Ya ga sih? Razer yang baru udah beda sekarang Oh udah beda lagi ya? Beda lagi Ini kan yang optical gitu Saya worry ya Bisa barusan gua skip Bisa kan? Bisa Bisa Tapi bukan TLG kan? Bukan Gue dong Kan Jordi ga kerja Gue cuman pake channelnya doang Keyboard kayak Ghost ada di online market Indonesia ga ya? Kalo yang dimaksud dengan Ghost itu kid keyboard Dijual kan? Sama itu Itu Si Ableh Ableh Jual kok Ghost kid keyboard Iya Ada Book gaming shop juga ada kalo mau cari Udah punya Udah nyoba Jwick T1 belum? Kalo udah rasio kemiripannya satu banding satu ga sama durok T1 Lu nyoba Mac? Durok sih gua ga suka Belom Belom Kalo keyboard low profile switchnya beda sama Atau Beda-beda-beda Beda Ada switch low profile sendiri Dan Bangsatnya lebih mahal Udah gitu ganti keycapnya tidak bisa Jadi Iya bener Keycapsnya tuh Aduh Sayang banget sih Padahal low profile tuh enak banget Kenapa ya? Orang ga suka ya? Eh Terbang co Switchnya co Gimana dashpad baru? Wah Saya belum pegang Wah Udah kotor Ya Ini gue sih udah dekil sih anjing Gua baru 2 hari Salah sih Gue kemarin beresin laptop diatas Dashpad ini sih Salah banget sih Oh salah sih Pecah putih Apalagi laptopnya Jordi tuh Pecah banget tuh Masa depan kipasnya ada Selembar debu anjing Wah Mantes overheat Jadi lemot Bang keyboard Geteran K9 Eh KS9 Bagus tapi saya ngobel parah Razer mechanical switchnya bukan box Ala-ala box aja stampnya Oh Ya soal gue cuma nge-liat stampnya doang sih Emang bedanya apalagi selain stampnya Kalo box itu Gila Ini switch puller sampe bonyok gini sama gue Bentuknya kemarin ga gini loh Asli Tapi emang murah sih Kos dia bikin ini sih Paling cuma 50 cent sebijinya Apa 25 cent Cent rupiah ya Satunya Karena cuma satu lempeng aluminium Bengkok tak tok tak tok Kayak bikin catok Kayak bikin ini Cetakan kue Kalo ini Pernah bikin kue tuh Cetakan kue begitu bikinnya Cuma di press doang ujungnya Ini sih murah banget sih Kosnya sih No wonder kalo emang Sebegitu susahnya buat dipake Even ga ada gripnya loh Buat MK wireless bisa ga Eh Meg Itu ada yang nanya tuh Meg 600 ribu bisa ga bikin mechanical boot Dapet mechanical keyboard yang wireless Bisa Bisa Apa tuh Sebut-sebut Spill-spill Anjay Tapi kayaknya bukan baru ya Coba ya gue liat Daiva masih ada kan Second ya berarti mainnya Iya soalnya keyboard wireless murah ini Sangat sering Laris manis Oh QRIS ga bisa di retro QRIS ga bisa langsung Gue ga tau kenapa QRIS ga bisa langsung Jadi harus Lu payment via QRIS Habis itu baru lu scan Apa lu save Kalo ga lu screenshot gambarnya Habis itu baru lu taro di QRIS ga bisa langsung Gue udah dulu juga begitu Gak bisa langsung QRIS Sekarang sih yang lagi ngetrend sih 600 400 ribu Itu Rexus Daiva Rexus Tapi disini tulisannya Tapi disini tulisannya PO Jadi Kayaknya saya tidak sarankan nih Daiva itu kenapa? Ya barangnya udah abis buat ini PO Hebatan lama Lama banget dong Iya itu dia makanya Tapi kayaknya rexus mah ga lama lah Ngirim barang Ya boleh dicoba lah 400 ribu Cuman gue kadang suka trauma Gue beli barang-barang murah pagi peripheral begini Karena pasti ada aja gitu hal-hal aneh yang terjadi gitu Ntar ntar ternyata trash PCB nya tipis Gampang korosi Jadi gampang mati Karena kalo lu mau bener-bener jadi murah yah Even PCB itu bisa dibikin lebih murah dan sangat-sangat murah lu Betul Betul sekali PCB nya ijo Itu bisa tuh Tipis Tembaganya dikit tuh Damn men Gila sih Kepasih 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 Gila sih Kepasih Box nya cuma atasnya doang sih harusnya Tapi seanti anti airnya Amin kayak Yaa Gimana ya Iya Damn Razer Fix your own goddamn driver Please Walaupun gue kenal sih sama agensi Razer Cuman tolong nih Razer nih Capa tau kan Tonton gitu random check Graverizer tuh udah paling sampah lah Kesel banget gue Gue gak ngapain-ngapain dia bisa disconnect tuh barusan mic-nya Bang Will lo ngoding gak? Kalo iya keyboard yang ideal apa ya Gue pake VX8 Pro typo terus di arrow keynya Kalo Rata Explorer tuh gak bantu typo di arrow Gak apa ngoding ideal pake TKL Gimana Mac? Sebagai seseorang yang pernah ngoding Dan Sempet transisi ngoding dan review Doesn't matter Tapi kalo emang anda terganggu Karena typo Ya gunakan layoutnya Berjarak Tidak compact Seperti TKL Kalo gue sih gak pernah ngoding Tapi kalo ngetik script Gue jarang banget typo Ada alasan Yang sering problem tuh Ketikan di luar alpha Karena kalo compact Posisinya tuh aneh-aneh Bener-bener Itu yang suka problem Atau shift kanan gitu Gue beli FX8 Gak tau cara ngelepas spasinya Paling ini ya Sundernya Stabilizernya aja Tarik kan Biasanya ada kan di bawah Kan Ini kan kalo ini kan Tipenya stabilizernya kayak switch kan Kalo yang keyboard jaman dulu kan Stabilizer apa Si besinya itu kan Nempel ke spasinya kan Langsung kan Mungkin kayak gitu Maybe I don't know Gak pernah pake FX8 FX8 Keyboard mechanical pertama gue itu I think Corsair kalo gak salah Atau SteelSeries ya Buat main Dota dulu Kalo gak salah Yang Apex tuh SteelSeries ya SteelSeries ya Seri Apex ya Ini Apex dan SteelSeries Iya Gue pake SteelSeries Apex Itu gue beli second deh Temen gue cuma 500 ribu Gue prefer Preferal gaming buatan Indo Murah atau luar mahal Tapi bagus quality controlnya Indo juga banyak kok Yang quality controlnya bagus Sebenernya kalo lu ngomongin Masalah brand ya Sekarang Sekarang tuh lu gak ngomongin Masalah brand sih Lebih ke Quality control di OEMnya Atau ODMnya Itu Itu yang paling matters Kalo lu ngomongin Brand-brand yang niche ya Bukan brand gede Macem Logitech Atau Razer Kenapa ada yang nanya Logitech MX Dadi lu Belum coba Udah di loop Dengan minyak-minyak jari gue Gimana Puas lo Jangan di loop lah Keyword membrane Kasian amat Karet kena minyak tuh Getas bro Tapi memang si Skylung ini Yang gue liat Kekurangannya itu Emang perlu di loop sih Karena emang Scratchnya lumayan berasa Di jari Scratchy banget Si switchnya itu Cuma karena berhubung Gue orang yang gak sabaran Yaudah lah We do it right now Or never Karena gue males Harus beli loop lagi Artinya Stream selanjutnya Loobing Loobing Siapa sih Toko yang jualan loop Amat alat itu Siapa Ini gue nanya Lu justru Ada gak toko GGS jual gak GGS GGS jual Ayol lah GGS bisa lah Cuman kuas Alat Kuas Ya kan Terus alat buat buka switch Apa sih namanya tuh Switch opener Apalah itu namanya Habis itu Amat loopnya doang Gak mahal Gue bikinin stream Ada logo GGSnya di ujung sini Di mana Disini Nih disini Logo GGS disini Anjay Eh gampang lah Terusnya dicarain Tolong ya Mike Kasih tau ke orang GGS Siap Gue gak mau beli Mahal Udah cukup Hobi-hobi ini Sebenernya gue Kalo ada duit sih Gue hobi sih Coba gue gak mau gelut Jujur aja Gue belum punya PC atau laptop Tapi gue beli VX8 Karena mainnya ke warnet Karena udah keburu keracunan Iya iya Gue dulu juga beli Keyboard mechanical Juga mainnya di warnet kok Karena emang Gak bisa bohong Dan gue tuh orangnya Rada Apa ya Jijian gue Jadi gue kalo ke warnet tuh Gak bisa gue bagi keyboard orang Dakinya tuh gue gak kuat Gue beli Gue beli Mos, Rexus, Daxa Air 2 Udah double click switchnya Pengen claim garansi Tapi kabel bawahan udah hilang Mending tetep nyoba claim Atau udah Kalo gue jadi lo Gue akan bongkar Dan gue ganti switchnya Ke TTC Gold Itu enak banget Anjing TTC Gold Asli Kalo bisa semua keyboard Eh semua mouse Gue ganti jadi TTC Gold Gue di solder Fantec XD3 Baru sekali Sundut langsung lepas Sama tembaganya Panas banget dong Kalo sampe tembaganya copot Panas banget tuh solder lu Rekomendasi switch 3 pin buat Otemu Socket Apa me? Yang recommended Switch 3 pin buat Otemu Socket Itu yang cukup populer Di marketplace lokal itu adalah KTT Jadi anda bisa search Di mechanical keyboard Tokopedia Disitu udah banyak switch pilihan KTT Harusnya Kalo saya liat ini ada KTT Rose KTT Sea Salt KTT Strawberry Yang KTT Grapefruit habis Tapi tidak masalah Karena feelnya sama Sama yang Sea Salt Cuma beda warna aja Namanya lucu-lucu ya Gak lama liquid Akhirnya Lepas semua Sekarang gue lepas Steel plate-nya dulu For no reason Gue nyopot ini Mana ya Obeng gue Jocan selamat malam Selamat malam Jocan Memang Logitech beda timahnya Semalam mangan gue Resolder Logitech Logitech itu timahnya lumayan oke Menurut gue Karena pas gue solder ulang Gue gak perlu pake flux terlalu banyak Dia langsung masuk sih Kalo gue Kemarin sih gitu gue Timahnya bagus Udah Gak terlalu butuh banyak flux Gak usah terlalu buang-buang flux Buat nge-resolder Merek Indo tuh kayak Vortex series Ambil keyboard dari luar Nge-branding sendiri Atau emang buat sendiri Dari awal yang terakhir Kalo dulu Setau gue gitu ya Mac ya Rebrand ya dulu ya Vortex Dulu tuh rebrand gak sih Apa emang udah bikin sendiri Dulu Sampai sekarang juga Sebenernya masih sama Cuman quality controlnya Mereka urusnya Gimana gitu Kalo sekarang lebih ketat aja kali ya Iya Soalnya kalo misalkan Lu mau bilang Apakah sekarang susun sendiri Ya sebenernya layout yang dibikin Keyboard Vortex Pasti bisa ketemukan juga Di luar negeri Jadi benernya Ini gini lah Bikin keyboard Itu tuh kalo Lu pengen modif sendiri tuh Lu mau bikin Bikin bodynya plastik aja Bikin moldnya tuh Lu perlu duit Lebih dari 9 digit Udah gitu aja Oh iya bikin mold tuh gak mahal sih By the way Kecuali lu emang Lu ada bakat casting Nge-cash Pussy Enggak Bahkan Lu bisa bikin sendiri pun Fabrik Mintanya Emang segitu Iya iya Jadi buat Bisa bikin produce Dan mastiin bahwa itu Kayak desain yang lu mau Ya Ya mahal Karena Lu gak mungkin kan Lu harus Kayak ngukur injection flow nya Untuk Kemesinnya segala macem It's too much work to do aja sih Iya Dan istilahnya Publik gak akan mau layanin lu Kalo order lu Cuman let's say 300 item 500 item Gitu Iya That's why keyboard tuh Bentuknya gak ada yang aneh-aneh Kecuali dari pabrikan gede Bang atasin interface Sinyal Wifi Bluetooth 2,4 Gimana selain ngejauhin Tiap dongle Ngejauhin tiap dongle Gak ada lagi Ada Jangan pake wifi Iya sih Itu juga sih Itu sebenernya Hal menarik yang belum kita tes sih Gue juga penasaran Jadi gue kepengen coba Karena Ada beberapa di komunitas itu Yang Cerita pengalaman bahwa Kalo mereka menggunakan laptop Mainnya pake wifi Terus Mouse mereka pake Dongle 2,4 GHz yang cukup kuat Itu Koneksi wifi laptopnya putus Itu tergantung ini sih Sebenernya sih Kalo ngomongin wifi itu tergantung Si antenanya juga Makanya Laptop baru itu Sekarang banyak yang naro Antena wifi nya itu di layar Biar gak interferen sama mouse Atau keyboard ya Nah itu Kudu dites sih Maksudnya Soalnya sejauh ini nih Dari Tim cetit Belum merasain Tapi Kayaknya Kudu Dirisan sih Kalau gue sih Banyak melakukan hal-hal Tidak penting di kantor ini Jadi Ya hal-hal kayak gitu Harus gue antisipasi ya Karena ada aja di kantor Kayak dulu si Komputernya Yong Kalau donggolnya colok ke belakang tuh Gak ada sinyal sama sekali Tapi kalau colok depan aman Ternyata Interference sama motherboard Aneh kan Lumayan Memang kalau belakang Emang suka Sinyalnya Suka Suka Susah Tuh Banyak yang kayak gitu-gitu Harus diperhatiin kan Gak ada waktu ya Maksud gue Interesting What a design Lucu banget coy Damn Ini Mereka Ini bukan nge-mold ini Ini gak mungkin molding besi sih Begini sih Ini pasti Jadi desainnya K6 itu Adalah sebuah desain pintar Untuk membuat keyboardnya Terlihat menggunakan ammonium Padahal sebenarnya Plastik Iya Tapi Keren banget coy Ini tuh Satu Ini tuh gini nih Ini satu lempeng besi panjang Yang udah dicetak Dan semua dipotong miring Semua begini Coy ini effort coy Walaupun dia bikin Dia keliatan ammonium Ini effort sih ini Nih lu lihat nih Sudut kemiringan dia motong nih Beda loh Tuh Kayak kan Ini sih keren sih Asli sih Walaupun dia mengakali Kebesiannya itu ya Tapi lucu 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 Gua cukup kaget sih Dengan desain yang begini Oke Interesting Dan udah gitu doang Ya kita kalau di kantor Manggil CETID Cetit Biar cepat Bahasnya Jadi kalian yang mungkin Tidak tahu Karena keren CETID kepanjangan Dan gak efisien Iya Orang The Lezy Sport Tanya kita panggil tele kok Jangan soalan Nampak channel Yang nonton 80 loh Wow Wow Banyak sih 80 banyak sih Diluar ekspektasi banget sih Dan gue sekarang Gak bersihin keyboard Di atas Desemate putih gue lagi Oke Yaudah lah Ini akan menjadi Desemate kuli Kita terima saja Kekotoran ini Walaupun gak enak dilihat Yaudah Oke Fine Di bawahnya Gue masih ada Desemate sample yang Lu gak bisa lihat Desainnya Masih Harusnya sih gak dirilis Karena sample Lo Legion K500 Bagus gak Legion K500 Keyboardnya Lenovo Bang bedanya Tempest sama Form Itu apa ya Apa ya Tempest itu apa Mac Jadi Tempest Form itu adalah Sebuah mode Yang dibikin oleh Sebuah user Yang namanya Tempest something juga Intinya Modnya itu adalah PCB Belakangnya Lu tempelin masking tape Ini Gue tempelin masking tape Ini banyak Belakangnya Iya Ini Apaan ya Kok gue gak pernah lihat nih Kompleks Tuju Tujuannya adalah Katanya Kalau lu ngetik Itu tuh Kalau lu gak pakein Ganjelan di dalamnya Itu kan kopong Ya kan Ada suara hollow Nah Metodenya tuh Katanya bisa pake Foam Foam tipis Dislippin Ya kan Atau lu bisa pake Itu masking tape Lu tempelin Lu mau tau gak Cara paling gampang Pake apa Gue udah tips Buat kalian Yang males gitu ya Nempelin foam Karena harus motong Segala macem Dan kalau lu gak punya Heat cutter Itu ribet Gue punya tips Buat lu semua Pake gap filler Lu ke S hardware Sekarang lu beli gap filler Jadi ntar tuh busa Lu semprot Dia ngembang sendiri Paling retak PCB lu Tapi ntar bahaya Sih kayak gitu Mending pake foam Atau pake dakron tipis Dipotong Kalau dari gue sih Ngaranin Karena gue dulu Anak props Pake ini Bahan yang sangat-sangat menarik Dan membantu Banyak hidup orang Yaitu Namanya busaati Itu foam yang padat Dan ngerdam suara Banget itu foam Iya Biasa orang Pake pe foam Bahannya busaati Jadi itu istilah aja Karena gue sempet Ngeliat di Computex Dia itu pake foam Itu foam peredam Buat mobil Dan mahal banget Nggak Tapi maksudnya Ini busaati In this case juga bisa Kita Cuma kan masalahnya Busaati itu kan Sesuatu yang harus Lu beli secara kuli Ya Enggak Beberapa toko jual Ini kok Iya ada Tapi Lu harus Cari cukup pinter lah Harganya kayak Oh ternyata Nggak murah-murah banget Karena kan beneran Harganya kalau lu beli itu Busaati itu Murah banget Gue tau tempat Ada di Tangerang Ini jual busaam hati Murah Lu bisa Ini udah ada Hansa Plusnya Udah di mod sama Louis ya Oh iya itu Itu namanya Band 8 mod Jadi itu Ditaruh Di belakang stepsnya Supaya Nggak Berisik Ini kayaknya udah di mod Sih sama si Louis sih Ini Ini soal dari Louis Ini udah dari Louis soalnya Udah dibenerin sama dia Berarti nggak ada yang perlu Gue lakukan ya Harusnya ya Pantes suaranya Enak Spacenya Kalau kayak gini Lu menyarankan gue ngapain Kalau udah kebuka gini Karena di dekat Dibersihin Karena dekat gue ada Masking tab Jadi sekali ya Sebenernya hal pertama Yang harusnya lo lakuin itu Ngeloof Tapi kan lo males Yaudah next time aja Ngeloof ya Gue males banget Ngeloof asli Yaudah di jangkan dulu Ini bisa jadi subaton Kalau gue ngeloof Ya nggak apa-apa Makanya buat simpen Buat Sistem selanjutnya Keychron secara build quality Bagus nggak? Eh Ini gue baca dari atas dulu deh Pertanyaan Bang kalau dongle mouse 2.4 GHz Yang katanya Interference sama Wi-Fi Gue udah coba Di Fantech SD3 Sama Daxa R2 Wireless Semua kena interference Cuma terjadi di polling rate Di atas 125 Hz Polling rate tuh masalahnya Harus di atas 125 Hz Di bawah itu nge-lag coy Sebenernya nggak nge-lag sih Cuma kalau lo mau yang akurat Ya posisi update-nya Lebih pelan gitu aja sih Ya cuman balik lagi Kenapa lo harus mempertahankan Di dekat 225 sih Karena katanya Kalau di atas 225 Interference sama ininya Itu dia makanya Tapi kan maksudnya gini loh Kan lo mesti tau Spesifikasi RTPP apa Dia pake root apa Jarak dia berapa jauh Araknya ke arah mana Makanya kenapa Kita dapet input kayak gitu Tapi nggak bisa Confirm atau deny Karena Variable-nya banyak kan Iya betul Makanya kenapa Sulit nih Untuk nge-justifikasi ini Walaupun Memang dari komunitas Banyak yang nyampein Walaupun Sekarang sih udah good move Karena semua vendor Udah mindain antena Wifi-nya ke atas Ke layar Which mean Nggak akan interference juga Sama Bluetooth lo Kecuali Bluetooth lo Rusu banget ya Wifi dongle lo Donggle mouse lo Atau keyboard lo Rusu banget Nah itu gue nggak tau deh Tapi sekarang sih So far yang bisa dilakuin Ya cuman itu Terlebih lagi Setiap ada Wifi 6 yang butuh Antena lebih banyak Tuh Lebih susah untuk Dibenerin sih Masalah-masalah kayak gitu Ada bulu belang coy Disini nyangkut Oke Sip Sudah bersih Nah Karena kita baut lagi Oke Sip Mantep Keychron secara Bullet quality Bagus nggak Ada lagi nggak Mechanical keyboard Yang ramah buat Mac Selain Keychron Sebenernya semua keyboard Ramah buat Mac Kecuali lu inget Sama layout ya Kalau secara Koneksi sih Gue denger katanya Keychron yang paling stabil Masa sih Iya Jadi waktu itu Ini sebuah discovery Tidak sengaja Yang ditemukan Sama Louis Waktu itu ada Salah satu temannya Yang pengguna Macbook Jadi pinjamin dua keyboard Gue nggak sebut keyboard Brand kedua Tapi salah satu keyboard Brand satunya lagi Ada Keychron Yang satunya lagi apa? Brand gede apa Brand kecil? Lupa gue Pokoknya keyboard Yang bisa 2,4 GHz Dan bisa Bluetooth juga Dan koneksinya itu Agak problematic Kalau pake Mac Tapi begitu Dia pake Keychron Nggak ada masalah Mungkin Iya Bisa dibilang Kalau misalkan Emang lu pake Mac Dan lu nggak mau pusing Keychron lah jawabannya Ya pake Keychron Cuman memang Yang gue bete dari Keychron Itu Kalau lu demen modding Gitu ya Suaranya krecek banget sih Gue bukuat sih Itu pusing gue Krecek maksudnya? Ya Berisik banget Suaranya Kalau-kalau apa-apa ini Kecuali emang lu Itu keyboard pertama Lu Harus dipusingin Karena lu Nggak akan mengerti bedanya Krecek apa nggak Terus Bang John Mac udah akrab Sama Bang Sony belum? Udah-udah Pertanyaan yang menarik But sure Pertanyaan yang menarik Kasih tape mode Tape mode di bagian mananya Kalau udah kasih tape mode Ya itu tadi gue bilang Masking tape itu Di bawah? Empe mode tuh tape mode Ah I see Tapi Udahlah Will Jangan tempel-tempel Kenapa tuh? Jangan tempel-tempel Soalnya Kalau lu tempel masking tape Terus masking tape lu yang Lemnya bahannya nggak bagus Terus lu lupa Terus lu mau cabut Semua lemnya kan nempel Di komponennya Weh Sorry bro Kalau masalah tape mode Gue paling kritis gue Eh tape mode Masalah lakban masking tape Ini aman buat chat ini Masking tape-nya Tenang aja Tenang aja Kalau masalah masking tape-masking tape gitu Gue udah Ada pengalaman lah Ini ngadep mana ya? Ini bawah apa atas ya? Anjing lah Lupa gue Oke oke Let's see let's see Let's use Our big brain here Oke Ternyata ini bawah Aman? Everything oke 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 sip Tapi karena Udah udah gue baut Gue mager Kebawah lagi Biarin aja begitu Tapi masking tape tuh Paling bagus itu Oh gue jadi penasaran Kalau gue pake masking tape 3M yang biru Yang buat cat itu Itu kan ada Rada tebel tuh Ngaruh nggak ya Ngaruh sama suaranya Yang ngaruh sih Cuman Biasanya tujuan dari tape pod itu Justru masking tape-nya Yang tipis-tipis banget sih Yang kayak kertas gitu Memang nyarinya yang tipis ya Bahannya ya Soalnya kalau tipis aja Lo udah bisa bikin suaranya lebih oke Ngapain lo pake yang tebel-tebel Belum lagi Kalau space casing lo dikit Ada baterai Lo bikin tebel-tebel Malah bikin gak bisa ditutup keyboard lo Oke Gitu Gue beli MOSFET RAZR KW 20 ribuan Terus gue gunting sesuai cash Dan hasilnya lumayan Oh iya sih itu foam juga sih Technically lo bener sih Gak salah Kalau mau bagus tuh Pake peredem aspal Buat mobil biasanya tuh Buat di pintu Itu gue yakin pasti bagus Itu kayaknya gak ada suara Malah Soalnya mahal banget tuh peredem aspal Bang gue pernah bongkar MOSFET RAZR B100 Dan switch bawaannya kali Apakah kali termasuk bagus juga Kalau buat MOS Nah gue kurang tau tuh Bagus gak mec? Kalau buat MOSFET RAZR KW 20 ribuan Switch kali Yang MOSFET RAZR KW 20 ribuan Sebenernya kalau switch MOSFET RAZR KW 20 ribuan Mana aja sih Sama aja ya Iya Oke Ini bagian yang gue suka adalah Masukin besinya Lucu soalnya Kalau gak di Band 8 mode worth it gak bang? Worth it sih Karena gue habis ngeliat motherboardnya ini Udah dimotamasi Louis Dan spacenya emang enak banget suaranya Space Caps lock Tap Shift Itu enak suaranya Gue pake busa yang buat alatnya trika Yang buat papan setrika Astaga tebel banget itu Keyboard pantu Keychron K6 Kalau dibatesin pake dash shelf gitu Bisa kurangin gak interferensinya Misalnya dongle dompet Ditaro di ruang dash shelf Biar gak kena sinyal wifi langsung Ya kalau lu mau Biar gak interferensinya Sebenernya lu kasih jarak aja Di antara dua Antara dua Ini aja Lu kasih jarak aja Itu udah nge-solve Masa lalu sebenernya Cuma perlu kasih jarak Gak perlu sampe Ya biasanya sih pake ini aja sih Apa USB extender Nah dari USB extender itu Jangan beli yang panjang-panjang Yang semeter aja Atau dua meter Ke atas meja lu Ke Atau sejajar sama layar lu Lu taro belakang monitor Gitu aja Simple kok Fixnya Dan Kalau biasa sih Kalau temen-temen gue Gue suruh pake USB hub Terus dongle-dongle nya Ditumpukin disitu Karena kalau Antar dongle Jarang terjadi interferensi Yang sering itu Itu sama wifi Gatau tiba-tiba kepikiran Nge-modcast pake foam tape Itu kira-kira bagus gak ya Foam tape apa nih Kalau yang VHB foam tape tuh rusuh banget Soalnya sama Bahan yang dia tempelin Bisa ngerusak Terlebih kalau udah lama Dia tuh bakal ngering Foam tape itu Dan malah jadi getas Dan gak bisa lepas Dari PCB Atau dari pelet lu Gue sih gak nyaranin Buat pake foam tape Terlebih yang mereknya 3M ya 3M itu Terkenal dengan Lem yang sangat-sangat rusuh Doesn't recommend it Karena emang dia Tujuannya buat Kuat Di surface Jadi jangan pernah pake 3M Untuk ditempel ke Benda yang gak Lu maksudkan Untuk selamanya Baut gue ilang hatu Baut gue ilang hatu Astagfirullah Mana nih Eh beneran ilang loh Awalnya ada Oh alah Bukan ilang Udah nempel di case Gila Hot shop soket yang mati Bisa dibenerin lagi gak bang? Bisa gak sih Gue baru tau Eh gue baru kepikiran tuh Kalau hot shop soket mati Hot shop soket mati Gak bisa dibenerin sih Bisanya Disolder ulang Diganti soket baru Soalnya kan kalau lu Rusaknya biasa karena Karena lu ganti-ganti switch Atau ya mungkin soketnya Rasanya Kasar Rusak Check stabilizer goyang apa enggak Stemnya Eh gue lupa lagi Lu baru ngingetin tadi Harusnya sih enggak ya Bagi keyboard bro Itu tadi ada yang nanya Check stabilizer goyang apa enggak Stemnya Sudah lah Sudah gue tutup Sudah gue baut Bagi keyboard bro Yah bro Disini aja rebutan Bang saya mau nyobain beli Kabel coiled buat keyboard Ada saran atau rekomendasi enggak bang? Budget lu berapa? Semua hobi itu dimulai dari budgetnya berapa? Daki OneTrim ini Dah ada di Indo belum bang? Itu menarik tuh Mesti tanya ableh itu Itu mesti tanya ableh itu Dia juga yang masukin tuh Daki Biasa sih kalau udah masuk Udah ada di kantor ya Belum sih Tapi memang di luar negeri Review-nya udah keluar Saatnya mengganti switch Yay Budget ada sekitar 1,6 Mending ngambil keyboard apa bang? Rekomendasi yang 65% Tentu saja Apa tuh? Yang kemarin baru kita review Oh Roof Collection ID Anjay Tapi emang itu bagus sih Bukan karena produk sendiri ya Tapi emang Gua pun kaget Dengan hasilnya Karena Enggak gua lubing Enggak ganti switch Bawaannya udah begitu Dan buktinya Karena itu bagus Di kantor pun tidak ada Coba alternatifnya Kalau Leopold berapa ya Leopold ada juga sih 65% Leopold yang double space bukan? Iya Tapi bukan yang double space Itu bahkan yang Leopold murah sih Tapi dia minta wireless gak? Gak, 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 gak Gak, 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 gak Gak, gak, gak Gak, gak murah loh Yang Leopold FK 660 atau koma 2 Ini ada nih Di sebelah gua barangnya Cakep gitu Iya bagus gitu Warnanya bagus, gua suka Iya Dan suaranya enak buat bawaan pabrik juga Tuh ada vitaling roof Silahkan dikasih bapak Gua lagi ribet Meg, tolong Meg Oke Saya kasih Bentar ya Banyak hal yang ngerintangnya tangan gue Budget buat coiled kabel Cable coiled under 300 ribuan paling Under 300 ribuan Yang press play bagus ya Press play Tapi kayaknya ringan banget sih yang press play Kemarin gua coba Coiled kabelnya Ringnya jelek banget sih Berling roof kah? Mau cek-cek dulu Iya cek-cek aja dulu Kalau enggak cek-cek reviewnya dulu juga boleh Ya kalau gak mau wireless Yang FC660 sih Juga lucu sih Bener ya Apalagi ya 65% Dakiwan YOTRnya Bang Jordi Masih dipajang Bang Masih Belum diganti switchnya Soalnya Berat banget itu Ngetik situ sih pegel banget sih Asli Leopold F660 1,6 ya Kalau budget lu lebih sih Erogi lucu sih Yang Valkion sih Iya yang Valkion Yang ada slidernya sih lucu sih Iya slidernya lucu Coba budgetnya agak over Dan emang itu gak gimmick Karena emang bisa lu remap itu Iya dan itu Menurut gue cukup fungsional lah Setelah nyobain Sangat-sangat fungsional gak sih Yang ada kayak gitu-gitunya Iya tapi sejauh ini Yang punya fitur itu Dia doang Jadi Iya sih Perat Kayak Asus VivoBook Lentop Yang ada di L-padnya Oh iya Guna banget tuh Anjing Tapi ya cuma disitu doang Kan adanya Iya betul Nowhere juga Nowhere juga oke 65% Dua wireless Cuman barangnya ya itu Goip Nah itu Masalah kita di 2021 2021 dan 2022 ini adalah kegoipan Apapun goipan Ini abang Johannes Malah jualan di chat sini Eh si Jocan malah dagang anjing Anak server chat chat ini Iya Anak talent frontier dia Chat Dragon K630 Mati sebaris tuh Masalah di PCB Apas di switch Mesti dibongkar Kan Bukan dukun Gue sering tuh dapet pertanyaan itu tuh Tapi komputer Gue ngesek emang Bang PC gue gak nyala Udah habis itu gue ditinggal Gitu doang Gue mau jawab apa Kalau PC lu gak nyala Nanti kalau di Lade ini Lama-lama pertanyaan Jadi bang gue gak punya PC Terus gue mesti ngomong apa Makasih bro atas linknya Yoyo sama-sama Sardes kunai Bagus gak di harganya Sikat Masang O-ring ke keycaps Bisa ngatasin interference Dicari profile keycaps gak bang O-ring tuh yang karet Karet itu kan Iya Yang bulet Enggak Dan jawabannya enggak Interference apa sih Keycaps profile Maksudnya cherry profile Jadi Ada sebuah keinginan user Untuk Make keycap Yang profile Namanya cherry profile Di Namanya tuh North facing Jadi gini Switch itu tuh Arahnya ada dua North sama south Cara beda ini Ini adalah Posisi LED dimana Kalau kadep atas Berarti north Oke Kenapa cherry profile itu Nabra Kalau pake arah north Karena cherry dulu bikin keyboard Nggak ada p south Udah gitu dong Sampai itu Lampu LED di bawah Nggak dulu cherry gak bikin Lampu LED Tapi orientasinya Nggak ada p south Si ininya kan Si slot kotak itu bukan sih Iya betul Ini lagi ceklek-ceklekin sekarang ini Iya Jadi kadang-kadang ada orang nih Lagi kepengen di komunitas Eh gue mau dong Keyboard gue Arahnya north facing Tapi gue mau pake cherry profile Nggak mau interference Tuh IGnya apaan bang Apa IG gue Apa IG si John Mac Kalau Si John Mac Dimana Mac Loh Jonathan Si Anida Apa namanya Tidak penting lah Gue gak Gue gak aktif Di IG Gue mungkin mau reactivate sih Tahun ini Iya lo harus aktif sih Iya Kalau gue di We underscore NKO Yang isinya Gak ada hubungannya Mereka kerjaan gue semua Kalau nanya gitu Ke Bang Sony Langsung digampar Nanya apaan tuh Gue udah left out gitu Menedak Gue whip Gue whip Gara-gara shortage kah Enggak Gak ada hubungannya Yang emang karena stocknya sedikit aja Bang Jordi kemana nih Bang Jordi lagi ngurusin hal lain Memang gitu orangnya sibuk Interference mesti pake Yang switchnya stem panjang Kayak Holly Panda Atau Boba U40 Emang iya Itu ngesolve Kalau stem panjang Kalau stem panjang ngesolve Tapi feel switchnya tuh Kalau di bottom out Rasanya jadi kayak ngambang gitu Karena lebih panjang dari biasanya Kayak lo pake carna Pendekan gitu Hmm Yeah It feels weird Oke Bungkus ketiga Vax64 live Bisa pake ciri profile Enggak Enggak Apakah Bang John make wibu Enggak Enggak Malah lebih wibu luis Tapi kalau luis disini Dia akan Beli Defend Lebih wibu luis Itu akan terus berulang sih Iya Eh Eh Ya jatuh Sensor nya MX yang keyboard Yang lo pake sekarang sama yang mini sama ga sih Jadi kayak kalau lo taro tangan diatasnya Dia jalan Backless Iya Sama Dan itu Sebenernya Cuma proximity sensor yang ditaro di bawah Di bawah keycaps lu ya Jadi sebenernya doable banget sih buat semua keyboard Kalau emang punya effort itu Dan memang detection nya emang bagus aja Tuh Nyala dia Itu cuma proximity sensor guys Nothing fancy Jadi kalau Apa Dia tuh ngarepin dari Ini loh Pantulan lampu Dari si Keyboard nya sendiri Jadi kalau tangan lo diatas kan Berarti lo tangan lo mantulin lampunya tuh Emang tuluin cahaya kebalik kesitu Nah itu dia nyala tuh Dan Bagus banget karena di semua Bagian Dan Precise Jadi kayak kalau lo cuma sekedar lewat Gada ga nyala Dia ga nyala nih Dan lo emang harus ada Threshold berapa lama Karena lo emang mau ngetik gitu Oke I think I'm fucked Tap something in somewhere Ntar Mana switch puller gue Tukan Bengkong Nanti dikoreksi dia bukan wibu Tapi dia Tapi hanya nonton aning TLM nge-review keyboard Meka under 300 ribu kah? Engga Engga tau Gue ga inget Harusnya engga ada Kayaknya belum pernah ada Bang pernah ngalamin pasang switch Taunya pinnya bengkok Untung ga patah Ini barusan gue lakuin Bengkok Cuma karena Gue dibiasa tinkering Sama barang elektronik Jadi gue ga terlalu panik aja sih Bang gue baru check out MK dari Gamen Titan 2 Makhlum cuma bisa beli MK murah Kira-kira Gamen Titan 2 bagus ga bang? Tapi gue beli di harga 160 ribuan Seinget gue Gamen sih oke sih Barang-barangnya Gamen Titan 2 bagus ga? Balik lagi sih Kalau dia udah beli Terus kalau gue bilang ga bagus Gimana? Jadi batalkan pesanan aja Gue ga tau Sama barusan gue seri tak OPD Gamen Titan 2 Keluarnya Attack on Titan So Barangnya gue bisa Gimana sih Bang TNM kapan nge-release setrikaan? Memang kita kapitalis Memang kita nyari duit Tapi ga nge-release setrikaan juga NWH apaan sih? NWH Iya Lid Oh Cina Gue gila Oke NWH apaan ya? Film apaan ya? Itu NWH Oh NWH home Eh gue kayak apaan sih NWH NWH home Ada di website apa? Di Instagram ya? Gue lupa si Payto upload dimana Gue udah ga megangin TLC soalnya Gue udah full handover soalnya itu Recommend switch yang feelnya kayak Kalih blue tapi lebih silent dong Si John Mack pasti have something on his mind sih Nggak gue ga hafal gila Maksudnya itu udah berisik Ya Ya Sulit sih Yang paling bener adalah Lu beli semua key yang pernah lu liat di Tokped Dan lu beli sebiji 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 Dan lu kirim It's the best thing you could do Buat nyari switch yang enak Dan lu colok aja di keyboard lu yang hot swap Jadi lu ga perlu beli station fancy itulah Kalo gue ya Mungkin yang lain akan berbeda pendapatnya Kalo gue kan Kalo bisa kalo hobi baru ga ngeluarin duit apa-apa Coba-coba dulu Kenapa keyboard pre-build yang pake switch OTM-mu susah banyak dicabut Kenapa? Ya tadi saya sudah dijelaskan di awal Nggak tau kenapa Keras sekali Mungkin Hot swap socketnya waktu masih pertama kali colok kan Masih Keset ya liat Masih tight Ya kan Masih Iya masih tight So tight Jadi dari udah tight Terus mau paksa cabut kan Jepitannya masih Kencang banget Iya You get the idea lah ya Kita terusin terus Siapa yang pegang TLC? Ada editornya detektif si Peto Namanya Trisna sih Cuma karena mukanya kayak veteran Peto Jadi gue pake Peto Bang John Mac Nasib channel Digital Essence gimana tuh bang? Gimana tuh Mac? Nanti suatu saat akan saya berikan Kejelasan Sebiji-sebiji Pastiin satu toko Kalo beda-beda Terus ditinggal jual jawa Tekor di harga tongkir Yoi Kalo keyboard gaming entry Diganti keycaps Ako gitu worth it gak sih? Ya sebersih worth it Worth it aja ya Kalo lu cuma ganti keycaps ya Toh nanti kalo lu udah punya Keyboard yang baru Lu bisa ganti Jadi lebih yang Yang lebih mahal Gue bahkan Keyboard Apa? Keyboard yang Paradox tuh waktu itu Singet gue 600 ribuan Itu mau gue ganti Jadi Gue ganti sama keycaps Yang lumayan mahal tuh Eh Cuman karena keycaps Itu ada versi desain BTS apa Blackpinknya Gitu gue lupa Oke Gue lupa layoutnya kayak AP Tapi gue Ticolok singet gue aja deh Gue ngetes doang juga Hancing gue lupa coy Ini kemana-kemana ini keycapsnya Tinggal google aja Gambar keycron kanan Gak 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 I'm a man I need to solve my own problems Tapi itu yang gue lakukan Biar gue hafal Iya sih Oh ini disini Sorry sorry Ini arrow Harusnya di sekitar sini Nih Will Ini ada anak Namanya Amar Maruf Amar Maruf itu Kalau lagi streaming Demennya jadi moderator Gua bilang Kalau lu mau jadi moderator Lu mesti Nyawer dulu Ini kan channel jualan Jadi kalau misalkan dia nyawer disini Ya terserah deh lu mau paham deh Iya Jadi beban gue lu Bangsat Jadi beban moral dilimpahkan ke gue gitu lu Ya kan gue udah kasih tau Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia nyawer lu Ya terserah lu mau lo apain Ya thank you nih Tidak ada beban moral nih Thank you nih Jadi kayak harus gue Bang menurut lu Vortex VX8 bagus gak? Tadi sih banyak yang ngomongin VX8 ya Dan So far They have a pretty good experience aja sih Emang ada yang nyawer Ya gak tau Lu setting gimana streaming lu Gak ada kok Ada yang nyawer Dari tadi sih belum ada Eh jangan-jangan sabarannya nyasar Itu gak lucu sih kalau nyasar Nih suka nyasar ke akun TLM Gue gak tau kenapa Tuh udah tuh Amar bilang Aduh gue gak yakin nih Kalau nyawer jadi ati ntar Ya you know lah I'm a bastard you know Don't expect too much from me ya Ya demar Nongkrongnya di streamnya Chat TID aja Iya Lu tau gue suka males Mencet-mencet tombol Dan juga yang ngomong bakal dijadiin admin Juga bukan gue yang kasih janji Loh kan iya memang betul Memang bukan janji Gue cuma cerita Oh William Will Ini anak kalau gue stream Dia nyawer Gue kasih jadi ini Waduh rapet Bang switch favorit apa Kalau lu apa Mike Switch favorit gue sekarang sih lagi Gateran yellow ya Sama lagi Gue lagi demen mencetin Ini nih Milky yellow Enak milky yellow Cuman Aku kurang kenal Sama mas-mas yang ini Taunya cuma Jordi sama Louis Wah setan emang gamar Nama gue gak disebut ya setan sama si gamar Udah lah gue di mode aja Hah Ngambaknya jelek banget anjing Ya sejauh ini sih Gateran yellow ya Linear yang Punya switch Yang Bisa dibilang tuh Pringnya progressive ya Oh kalau gue itu milky yellow Yang tactile Eh iya gak sih namanya milky yellow bukan sih yang tactile Milky yellow ya tetap linear sih Gue lupa ada Gateran yang Apa ya namanya yang tactile ya Tapi sekarang gue udah berubah ya Eh Tunggu Gue lupa Keychron K6 Anjing gue beneran lupa nih Oke oke Gue akan cari Keychron K6 Selama ini udah punya tombol delete Ehm Meklis 6 plus Meklis 6 plus Meklis 6 plus Oke oke Thank you Mek Yuk Yulon ya Yuk bye Bye Shit Salah Ehm Meklis 6 plus Ah Karena si John Mek udah keluar Jangan tanyain gue masalah keyboard yang terlalu Hmm gimana gitu ya Gue pasti gak bisa jawab Mas mas wikah wikah Pantu mas mas wikah wikah Pasang ya bener we Nyasar terus Oke gimana Kagak hafal gue Oke ini P Ini N I am a man Yoi I am a man You cannot Playing with a man Principle Because Manners make it man Kalo kata Kingsman Walaupun ternyata Eh ntar gue spoiler jangan deh Hampir aja gue spoiler Gue tunggu typing soundnya bang Oke 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 sabar ya Oke ini shift Versenya disini Ini J K L J F12 F11 Bahas harga VGA Bahas harga VGA Bahas harga VGA Which one Dari mana lo mau gue bahas Harga VGA dari sisi mana dulu Kalo ngomongin barang Sekarang kalo lo punya duit lo bisa beli Karena gue kemarin habis ngurusin buat rakitan PC editornya DA Dan kalo lo punya budgetnya sekitar Untuk kalo buat beli 3060 itu Sekarang harganya di angka 10,8 sampai 13 juta Kalo lo punya budgetnya Lo bisa cari itu barangnya Sekarang Kayak sekarang banget Kayak lo sekarang Lo ambil tas lo Lo ambil dompet lo Lo jalan ke Mangdu Ada barangnya Walaupun sekarang Mangdu udah tutup ya jam segini Itu ada barangnya Dan Kalo ngomongin Harga Memang belum akan turun Karena Pabrik-pabrikan ini baru Lagi bikin Pabrik lebih tepatnya Dan It's need Pretty long time Lo butuh waktu lebih lama sih Untuk Nungguin sampe stoknya itu stabil Dan akhirnya bisa Ngasih harga normal lagi Dan Prediksinya sih Gue sama Sony sih Prediksi di Sekitar akhir 2022 ini Itu best case-nya Dan worst case-nya adalah Di pertengahan tahun depan Jadi Untuk tahun ini akan terus berlanjut Dengan harga yang Brengsek banget ini Karena 3060 tuh supposed to be budget GPU Dan Kalo memang harganya Normal Harusnya tuh Market tuh udah Fully switch to RTX At least Mayoritas gamers udah pake RTX Kalo harganya normal Karena emang murah banget Bang di TLM ada yang main game Wibu Genshin Impact Gak ada sih G Kemarin dia udah sempet bikin list game Wibu Itu dia yang main Dia main Genshin Impact tuh Kayak ibadah kebetulan Bangun tidur Genshin Impact Kerja Bentar sore malem Genshin Impact Sampai pagi lagi Gitu Terus tepari dekerjanya Kayak agama gitu Ini sekali lo ngeroaskan Gaming banget Yoi Gue suka banget sih sama suaranya sih Ntar Ini dikit lagi dong Selesai Kita-kita typing test Typing test nanti gue matiin lagunya Oke Oke Ini F Oke Done Oke Gue akan matiin lagunya Kita akan typing test Oke Ini typing testnya Leku Ging Ging Kalian Oke Ging 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi harusnya bisa ya kalau foam art yang manikmati gitu ya karena kan yang lu mau redam itu kan biasakan high pitch karena yang biasa berisik itu high pitch harusnya masih bisa kalau emang kalau harganya normal kisaran berapa kalau RTX kalau 3060 itu harusnya di harga 4 jutaan sekat gue tuh 4 jutaan untuk versi-versi macam vendor-vendor keluaran macam Asus itu harusnya 4 juta sampai 5 juta karena gak akan mungkin lebih mahal dari itu 3060 wah langsung ngantuk gue udah setahun setengah dari RTX 30 launch barang harganya masih ngelambung tinggi bang iya ya bang keyboard yang base-nya pake Vibranium bakal hollow gak? lu nyari Vibranium buat keyboard dimane nyet? linear dengan berat beberapa Baiton? ini bukan linear ini tactile beratnya tuh 68 gram keyboard ASMR yoi sudah di loop kah ini? belum belum gue loop ngantuk bang? iya udah santai aja loop next life kalau ada sponsor katanya iya looping akan gue lakukan next life ketika gue ada sponsor macam mungkin GGS atau mungkin FHC Store om Ableh mau sponsorin looping keyboard ini ya gue tetep pake skyloop nanti kalau lo mau naro keycaps-keycaps paradoks gue masukin ya atau mungkin lo mau kasih gue keyboard paradoks yang kemarin enak banget dan hotsop itu ntar langsung gue pindahin switchnya dari sini ke situ oke mantep ya karena yang nonton udah banyak ada total sekarang playback-nya udah mau 3000 mantep kayak lagi dengerin orang main angklung ya kan angklung tuh merdu MSK mini menurut abang gimana? menurut gue bagus banget untuk lo yang mobile parah karena memang enak keyboardnya ya seenggaknya buat lo yang punya keyboard laptop bangsat ya rasanya ya lo bisa pake itu untuk alternatif sih oke gue akan nyalain dulu ke Windows dan gue pake oke oke i think i ah shit 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 gue salah naro switchnya jadi harus bongkar lagi ya allahu akbar cobaan apa ini ya Tuhan salah masukin dong gue aduh jadi lama dah live-nya gue astaga salah masukin switch damn jesus jadi bluetoothnya gak bisa gue pencet dong bongkar lagi dah astaga ini gue sementara gue simpen switchnya pake kotak makan dulu deh aduh jadi gue ngebongkar lagi jancu jancu udah ASMR ASMR berak berat nih hidup berat loh hidup terlebih lu careless dan lu merhatiin berat hidup cok pegel kali ya gue cabut lagi duluan will semangat bongkar lagi nih anjing gue ditinggal masih jocan asik saweriton beneran jadi sabut sabut subaton gue anjing tap test aja dulu ih kagak bisa nyala gue salah masukin slot ini jadinya stay off terus bangsat gak sih minta brownnya mas ya minta brownnya marah-marah iya marah-marah gue ini bisa gak sih gue nyopot ini tanpa ya bentar-bentar jatoh sayang gue sama gue wait wait oke he's back sampe jatoh tuh kamera nah misalkan sih ini gue nyopot tanpa harus nyopot keycapsnya ya kita cobalah ya sometimes modern solution need a modern eh modern problems need a modern solution oke gue off cam dulu bentar minta brownnya minta minta ini gue udah salah pasang switch nih kurang fokus iye kesel gue wah rame juga iya tadi sampe 80an jor picknya jor main rame konten yang bagus nih custom keyboard sambil marah-marah brengsek gue jadi nyopot gue masih gak terima gitu loh kalo harus nyopot keycaps tuh yaudah kita berdoa aja tapi kan kalo gue mau nyopot doa tuh gue harus nyopot keycaps eh ya Allah udah pada sawer bukan jordi belum apa tuh maksudnya jor udah pada sawer jordi bukan belum ap mau kemana sih tadi itu eee pegel dah iya kata masul jadiin komoderator udah potnya apa tuh bang gue pake kali burn harusnya gue pake kali burn ini sih ntar ntar gue buka streamlapse gue dulu gak keliatan harusnya gue pake kali burn yang ini nih ini yang A2 A2 cuman gue salah beli gue salah beli cartridge gue belinya kali burn yang ini untung gue masih ada device-nya kalo gak gak kepake nih eee patah ntar gue lagi login di akun ini lu suruh gue jadiin lu lu moderator gimana kan yang megang TLG dia bisa lebih rame wil pake dashmate baru wih iya sih yang belum bisa di reveal itu ya atau mau yang sample aja yang dart ehehm dart anggap aja semua yang tadi udah lakuin gak terjadi ulang dari awal bangsat lu yoga yoga bangsat kesel kali aku bacanya oh udah pada sawer sibukan Jordi belum gak ada gak ada saweran masuk apa-apa gak ada gak ada gak ada saweran tenang aja tenang aja smart wheel g2 g2 apa ya maksudnya gue keterbatasan bahasa gaul gue tuh eee tuna tuna update jadi gue gak update sama bahasa-bahasa gaul baru cok cok kenapa ya selalu begini loh gue pernah ngerakit pc pin cpu nya kakak gue colok jadi gue harus bongkar lagi karena pin cpu nya di dalam life demand snitch TLG sawer dong gue gak ada yang sawer nih dari tadi jam 9 malem coy gue udah nge sejam lebih enak kali ngetiknya eh hati-hati belum pulang gue desainer jaga mulut anda siapa ya mulai lagi hayo hayo dan cok ngulang cok dejavu ada emang that's life kalo kata Frank Sinatra tuh asu cabut lagi oke disini satu gue sebisa mungkin gue gak nyabut apa-apa sih jadi seminimalis mungkin ya seinget gue bautnya dimana itu yang gue cabut keycaps nya cu cu berat cu hidup cu begini cu kick roundnya kes alu nih pinggirnya doang yoi pinggirnya doang tapi yaudahlah deh pada gak ada ya kan barusan gue tinggal ke alfamidi terus balik buat masakin doang ini ternyata salah switch iya brengsek cocok kesel kali ya gue gue masih gak bisa terima kenyataan loh dari tadi ini gue salah masang tuh brengsek mau marah-marah tapi sama siapa gitu kan nah udahlah kita lakukan aja copot keycaps tempat bautnya aja kan iya 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 nih tempat bautnya doang nih gue copot ya semoga bisa kalo gak ya Tuhan berkati lah ya gue pertama kali dalam hidup gue dengerin lagu lofile dan gue kesel gitu dengerin lagu lofile nya kayak ngejekin gue gitu nada aja tuh kayak ngeledek gitu oke it's weird masih nyangkut ini mah lama-lama kecabut semua sama gue masih ada baut lagi astaga oh my god oh my god ya ini lama-lama kecabut semua yaudahlah kita cabut aja semua dah yanco go go tuh tadi pengen ini semua cepat berlalu dengan sangat cepat gitu ya malah jadi lama semoga harus lepas flat PCB jumper dan lain-lain biar lama wah brengsek sih bang wil pc gue intel gen 3 kira-kira kalo up ke windows 11 cara pake cara illegal worth gak buat kedepannya enggak ah bisa alhamdulillah ya Allah kok gak bisa sih kesel sih that's what I want to see motherfucker alhamdulillah gak usah cepat semua alhamdulillah alhamdulillah cari back sound golf with friend will biar tambah semangat itu brengsek sih lebih ngeledek lagi eh jatoh sorry ya kalo ini jatoh ya apa webcamnya jatoh mulu soalnya gue naronya juga gitu sih nih lu liat nih naronya eh tuh webcamnya begitu gue taronya gue ganjel-ganjel doang karena makernyata mager nah iya bang bukan kikron sabar bang iya sabar gue gue mah sabar orangnya cuma gampang kesel aja I am a man tanda tanya enggak I am a man udah gak a man lagi gue botnya gak usah dipasang biar lebih flex katanya ya beneran gengsek lebih flex gak mau gue cut out sekalian gak pake baut cuma gue taro dong gue jogrokin jadi kalo gue lagi bersihin kibur kalo gue balik copot semua untung ya untung di dunia ini gak ada orang jenius yang kepikiran buat kalo mau nyopot platnya harus nyopot switchnya untung gak ada kalo sampe ada wah itu tadi proses akan menjadi sangsa panjang sih bener-bener gue ngulang dari nol sih kalo perlu gue balikin switchnya ke brown lagi terus gue tutup aja tapi udah live nya tuh javu gue pasang ini tadi yaudahlah gue tes dulu deh ntar abis ini tapping test dulu deh ntar udah error mesti gue bongkar lagi kan capek ya capek loh hidup tuh eh ini backspace astaga saking udah gak konsentrasi bawa udah udah gue baca tadi komentar nih ternyata h h h h a hai 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 where hai 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 coba nyalain lagi bisa nggak bisa bisa aman-aman tanang-tanang terkendali terkendali sama terkendali cuman kalau emang ada switchnya ya nggak bisa batikan ada pinang bengkok ya hai 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 shift pendek Hai shift panjang hai 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 tombol lampu Hai itu jujuh Hai udah sisanya kemana Oh nih F Hai satu lagi mana lalu mana B taro gue colok dongle bluetooth gua dulu dong tanggul bluetooth gua kemarin gua cabut gua taro mana ya eh 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 semua cowok tampar Hai sorry hai 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 nih pasti mabok banget nonton live ini ketampar mulu di tengah itu waktu kita lupa di tengah di tengah untuk saya kita lupa di tengah di tengah di tengah di tengah ini Hai Hai eh jatoh lagi dia kenapa sih Ada masalah apa sih Ini webcam sama gue Oke 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 Oh kan bisa gini ya Nah ini gak mungkin jatuh lagi nih Ganti keycaps dong GMK gitu Gak ada duit Gak ada duit Gak ada duit Tau gak? Gak ada duit Live ini aja gak ada yang nyawar loh orang K6 ganti keycaps bos Kenapa harus ganti keycaps? Gue suka keycaps bawaannya Udah berperkali jatuh ya ini kamera Udah udah gak tau gue Gue cuma pengen nyari dongle bluetooth gue Hilang Gue taruh mana ya? Gue lupa loh astaga Lantakan banget sih meja gue sih emang Nope Not here Apa disini? Nah Donggle ya ketemu Donggle bluetooth Ngurah aja Cuma 30 ribu gue beli WDW ini udah karat banget Dan caranya biasa gue kalo ngilangin karat tuh Gue pake penghapus Gue pake penghapus Gue pake penghapus ini Ini emang rada mahal sih Ini penghapus buat gambar biasanya soalnya Tapi biasa gue pake penghapus Sebenernya sih penghapus apa aja bisa ya Ngelangin karat Ini ya Awalnya begini Sip sip Walah Langsung bersih Ini semua bisa by the way Kalo masih gak mengkilap juga Gue tuh suka banget Gue tuh suka banget keyboard roll profile by the way Dulu tuh gue pake G813 Cuma karena kegedean dan terlalu lebar Jadi gue ganti Ke yang lebih kecil Yaitu keychron ini gue ganti Eh Enggak deh gue ganti ghost dulu Ghost Ghost DIY kit Abis itu gue ganti ini Abis itu gue baru ganti ke Apa namanya? Si ini nih MX key MX key ini gue ganti Eh sebelum MX key itu gue ada pake Banyak sebenernya keyboard gue tuh ganti Gue sempet Leopold Gue sempet Asus Gue sempet Banyak deh banyak banget gue ganti keyboard Bismillah rusak Jangan dong anjing Doanya pada jelek gitu sih Gue udah pernah connect Belumnya kesini Kayaknya belum deh Oke Bentar Bluetooth Bang gunanya O-ring yang buat e-caps itu apaan ya? Sering liat di toko hijau soalnya Gak tau Tadi katanya ada yang buat ini Apa ganjel-ganjel apalah gitu Gue kurang tau gue Kalo lu kasih gue pertanyaan seteknis itu Gue gak bisa coba apa-apa juga sih Gue kurang dalam pengetahuan keyboard gue Gue cuman tau basic-basicnya doang Hati yang berkarat bisa dihilangin gak? Bisa-bisa Kohliwing Kohliwing biasanya Terus self-healing Biasa bisa Sorry telat gabung bang Santai-santai Santai kok streamingnya ini Oke Donggol Bluetooth gue kenapa gak kebaca ya? The fuck men Emang ajaib Ditium tuh langsung connect Kanjeng di bluetooth tunggal Cuman Connect deh Tung-tung gitu Iya kalo mau tanya gitu ke CTID aja Iya dia lebih paham Gue takutnya tersalah jawaban gue Wah aku udah bongkar lagi sih Apaan tuh aku dulu longgar lagi Udah ya udah kebaca Bluetooth dongle gue Gak usah bongkar-bongkar Orang keycaps itu dipasang di keycaps Jadi nanti lebih silet Travel designnya jalan lebih pendek Dan feelnya lebih mushy Lebih mushy pokoknya gak enak ya Mulai jadi kayak membran ya Iya gak sih? Apa gue salah? Help! Kenapa masih kedip ya? Ntar Udah connect Kenapa masih ngedip? Keyboard Oh oh Tombol air gue rusak Test Keytest Escape Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 gue gak bisa Oke lampu bisa aman Patch up Patch down aman Kiri Eh kanan Kiri Bawah Atas aman Enter aman Aman Shift aman Control Control kan emang gak ada ya Aman Aman Gapsok aman Tap aman Q W E R T Y U I O P Ta 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 L gue rusak K J H G F D S A Z Z Z gue rusak X C C rusak V B N M Oke Gak semakin yang gue bayangkan Yang rusak Yang rusak tuh Banyak sih 9 R Oke Berdasarkan itu mari kita perbaiki 9 Ini pasti switchnya bengkok sih Biasanya 9 R Z C L Standard lah ya Diasanya Ringkok lah ya Gak mungkin dong rusaknya Gak aneh-aneh Yang sampe gue harus ngeluarin alesoder gak mungkin Ya kan Yang lagi nongol di mari Bukan CTID Makanya nanya disini gitu Tadi ada CTID Soalnya Jadi keinget dulu New memory PS Iya dong Langsung Langsung normal Gox Enak nih Kalau switch udah gak perawan nih Gampang nyabutnya nih Gak sih Susah juga Gak aneh-aneh Gak aneh-aneh Apa ini Normal Ya iyalah normal Orang yang gue capet Nol goblok Iya normal Gak aneh-aneh Gak aneh-aneh Gak aneh-aneh Berat Cetang angkat spasi sama enter gimana bang Ya angkat aja setengah sebelah-sebelah Gue yakin cara gue salah Cuman Ya itu yang gue pake Oke Sip Wah gila ini mau ketekuk lagi Ketekuknya sampe Ngebengkong ke dalam gitu nih Kok bisa liat Kayaknya gak bisa liat ya Oke fine Mana pin set gue Sampe ngelengkung ke dalam gitu loh Ketekuknya Ngelipet pinnya anjing Ketekuknya Oke Sip Switch pullernya gak selin Iya Itu sampe Ancur banget tuh bentuknya tuh Sampe bengkok Bengkok Oke Udah Apakah sudah bisa Ya dicongkil dua tangan juga bisa Cuman kan Ini agak susah ya Jadi gini aja Gue biasa Oh gini nih Sini sebelah Sini sebelah Wuh deh Gue buka Cuman gue gak tau itu cara yang benar apa gak ya Ah udah bisa Sebenernya Mantep Oke Lanjut Mari kita lanjut Mari kita lanjut ke switch setelahnya Ini L Oh ini juga Oh ini juga Nengkok Kampai ke dalam Cara Oh tadi udah gue baca Masih banyak yang nonton 40 ya Maramnya juga Oke Sip Wah ini keritingnya lumayan parah nih Tepinnya Bang gue udah baik dulu ya Oke ada tiga Oke Sip Bener juga Ya udah Mantep Keren gue emang Kok pencet gue ilang Oh ini Thanks bang infonya Yowie Form Pencetnya orang Sip Udah Tinggal C sama Z Wah ini Switch puller gue udah gak ada bentuk Ini Bang Bang saran switch linear yang kayak C3 tanggrin dong Kurang hafal gue switch switch kayak gitu Anda bertanya di waktu yang salah Yaitu gue yang ngisi Tadi pas ada si CTID harusnya lu Tanya disitu Cuma kayaknya lu Kagak tau ya Sorry sorry Pengetahuan gue masalah switch tuh Sangat-sangat kurang ya Gue pokoknya coba Enak udah Mantep Itu terus gue Jadi gue gak hafal Rasa-rasa switch Oke Juga udah Sip Cegrek Mantep Eh terbang dong Aaaaah Sip Udah selesai Semua Mantep Anjay Kelar juga Gue ganti switch Keren Enak lagi Gue gak keren-keren Bentar Gue ganti Nah That's it hai 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 oke sip mantep Bang telan kapan bikin handuk nah itu harus tanya Jordi tuh Bang Jordi ngamain bukep lagi nah kapan jurnya main bukep anjir itu siapa Bang Skylung Rose itu linknya gua gitu linknya ada gua pin tuh di komentar link topetnya buat beli Skylung Rose enak-enak Skylung Rose namanya dan emang enak gitu bukan karena gua dikasih Hai emang anesli enak banget switchnya asli para beda Jordi dong Jordi siapa yang dimaksud guys kok altnya nyangkut hai 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 Bye hai hai hai' Oke sip, mantep Udah selesai semua Itu Jordi El Nino Astaga El Nino tuh ini ya Vokalisnya Run ya Ya Astag Nino Gak enak gue bercanda gak ada yang nyahutin Kayaknya udah ya Sekian live kita hari ini Next live nya kalau ada yang sponsorin gue akan lubing Dan itu tergantung dari sponsornya Dan gue emang sengaja untuk ngobrol Se-SMR mungkin Karena keyboard itu sakral Oke Sekian dari gue Bye, see you next time Karena keyboard itu selesai Bye-bye guys